Intro Halo salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bener TV Sahabatku semua Pada video kali ini kita akan membandingkan lagi 2 device ini Karena ada yang merequest untuk membandingkan device-device yang harga standar Antara Access Go M4GRA dan D-Link DWR 920 Keduanya sama-sama menggunakan kartu Sakti Telkomsel atau menggunakan kartu T-Cell Dengan package yang sama Karena di area disini hanya satu-satunya Provider Telkomsel Dengan package yang termurah hanya ada di kartu Sakti Telkomsel Jadi sahabat yang bertanya untuk melakukan uji Coba dengan provider yang lain Mohon maaf saja karena area disini tidak ada provider yang lain Selain satu-satunya Plat merah tersebut Oke sahabatir Access Go M4GRA ini menggunakan antena bawaan Atau antena defaultnya Oke Sahabat bisa lihat Antena ini bisa dilepas untuk menggunakan Antena outdoor Seperti Lock periodic, grid Maupun antena-antena outdoor yang lain Yang support dual big-tail maupun single big-tail Sementara DL920 juga menggunakan antena bawaan atau antena defaultnya Dan antenanya juga bisa dilepas untuk menggunakan antena outdoor Pada video sebelumnya kita sudah lakukan pengujian dengan antena lock periodic, dengan antena Yagi Dan juga dengan antena grid, baik grid lokal maupun parabolic antena Sahabat kita akan lakukan pengujian keduanya Akses Go diklaim sebagai maksimal atau high speed atau maksimal speed sampai 500 Mbps Namun demikian semua tergantung dari sinyal 4G di area BTS sahabat masing-masing Dan DL920 andalannya ada pada kualitas memonya Yang bisa maksimal untuk game maupun streaming Maupun digunakan pada game kamera maupun CCTV dan juga pada IPTV Oke Kita akan lihat performanya Baik Akses Go 4GRA maupun DL920 Simak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses selamat datang di Munir TV Sahabatku semua Video kali ini kita akan membahas tentang 2 device ini 2 router M4G yang sama-sama fenomenal DWR920 atau DL920 yang hitam Dengan antena MIMO nya Dan Akses Go M4GRA yang mengklaim dirinya sebagai speed High speed Atau speed 500 Mbps maksimal Oke sahabat Antara Akses Go M4GRA Dengan DL920 DL920 Sama-sama menggunakan SIM card T-Cell karena di area sini hanya tower telkomsel paket yang termurah disini hanya kartu sakti telkomsel paket bayu murah tapi hanya di SIM card tertentu tidak semua karena wilayah timur indonesia wilayah yang bayu memperlakukan paket-paket reguler yang sangat mahal Kecuali di SIM card tertentu yang bisa dapat paket yang murah 2 Mbps maupun paket kuota yang murah yang lain Oke sahabat Akses Go M4GRA dan DL920 Dari DWR Kita akan uji menggunakan kedua handphone Sudah ada di harapan sahabat semua Oke Yang pertama Handphone di sisi DL9 Yang warna hitam Nama wifi Nama wifi dari ALGI Ini adalah nama wifi dari DL9 DL920 Jadi sudah terkoneksi Sampai bisa lihat Ini adalah handphone punya DL9 Kemudian yang kedua Kita akan lihat SSID atau nama wifi dari M4GR M4GRA ini adalah nama wifi dari Akses Go yang berwarna putih ini Dengan sama-sama Hampir full sinyal Di DL9 kadang-kadang naik turun Tapi di Akses Go nya full Sudah terkoneksi masing-masing wifi nya Baik DL9 Dengan nama wifi ALGI ini Maupun Akses Go dengan nama wifi M4GR4GRA Keduanya Sudah sama-sama terkoneksi Dengan wifi nya masing-masing Di sisi M4GRA untuk Akses Go Dan di sisi ALGI untuk DL920 Dengan nama SSID nya Sudah terkoneksi Sahabat Sudah terkoneksi Sekarang kita akan uji Langsung mulai Oke sahabat bisa lihat Di DL9 sudah jalan Ping nya 78ms Sementara di Akses Go Ping nya 64ms DL920 Download nya 7,13 mbps Sementara Akses Go Download atau undo nya 5,37 mbps Kita lihat upload nya Atau unggah nya Di DL920 13,8 mbps Dan di Akses Go 11,7 mbps Oke Sahabat bisa lihat Ini adalah speed drill Dari DL9, DL920 dan Akses Go 4GRA Oke sahabat kita uji yang kedua Untuk kedua device ini Masih terhubung dengan M4GRA Dari Akses Go Kemudian di sisi Oke Sisi wifi DWR juga ALGI nama wifi nya Atau SSID nya Keduanya masih terkoneksi Dengan wifi nya masing-masing Dan kita uji yang kedua Untuk kedua device M4G ini Oke DL9, DL920 dan Akses Go 4GRA Sahabat Yang kedua Ping dari DL920 ini Di sisi yang hitam Sejajar 77 mbps Sementara di Akses Go E62 mbps Download dari DL920 8,98 mbps Sementara di Akses Go E6,60 mbps Oke Dan kita lihat upload nya Untuk kedua device ini Upload dari DL920 12,2 mbps Dan di Akses Go 12,3 Untuk Unduhan atau Download nya masih unggul DL920 Baik pertama maupun kedua Sementara yang kedua ini Untuk upload nya Masih sedikit 0,1 angka Unggul Akses Go Oke kita uji yang ketiga Untuk Atau yang terakhir Untuk kedua device ini Oke sahabat Handphone di sisi Akses Go Dan handphone di sisi DL920 Jadi kedua handphone di posisinya Seperti ini Nah sahabat bisa lihat Di sisi Handphone yang di sisi DL920 Untuk menguji DL920 Sedangkan handphone yang di sisi Akses Go Kita menguji Akses Go Oke kita Klik lagi Untuk memulai Pengujian yang terakhir Ya sahabat bisa lihat DL920 PING nya masih 72ms Dengan download Ya Download nya masih tetap unggul DL920 828 Untuk DL920 Dan 6,35 Untuk Akses Go Kita lihat Upload nya Ya Upload nya masih sedikit Lebih unggul Akses Go Dan 13,2 Sedangkan DL920 10,5 Mbps Oke sahabat Itulah performa DL920 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 4GRA Dengan menggunakan Kartu Sakti Telkomsel Paket yang sama Kita isi untuk 50GB Dalam uji coba Maupun digunakan Di hotspot Wifi nya masing-masing Oke Itulah Sahabatku semua Performa DL920 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 Dibandingkan Dengan Performa Dari Access Go M4G R 4G RA Yang sama-sama Menggunakan SIM yang sama Sim dari Tecel Kemudian Sama-sama Menggunakan Antena Bauannya Masing-masing sehingga ini menjadi patokan buat sahabat semua untuk support antena outdoor keduanya juga support antena outdoor karena antenanya bisa dilepas semoga bermanfaat salam sukses buat sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati